ini adalah vlog pertama kita di hari ke-10 new normal di Thailand sekarang kita menunjukkan salah satu nombor di sini seperti yang kita lihat jalannya di sini nampak sepi sekali karena saat normal jalan ini penuh sekali lalu lintasnya sangat padat dan ini adalah parkiran mall hanya nampak ada beberapa motor bahkan di area parkir mobil pun sepi hanya terlihat beberapa mobil dan langsung saja kita menuju ke pintu masuk mall ini dia maunya oke selesai kita masuk kita isi data pengunjung dulu merupakan salah satu protokol wajib saat new normal kita cek suhu menunjukkan 36,1 derajat masih aman dan kita cari makan dulu karena saya lapar tapi sebelumnya kita kita tukar uang digital dulu ke counter kartunya saya hanya menukar sebanyak 100 baht karena saya sendiri dan gak berencana makan banyak jadi 100 baht serasanya cukup kita ke salah satu kedai favorit saya di tempat ini dan disini saya mau pesan menu favorit saya yaitu ikan dele dengan bumbu kare tapi bubuk karenya bubuk kare khas Thailand ya dan ini mbaknya nanya ke saya mau beli berapa banyak saya jawab hanya satu karena biasanya setiap kali kesini saya beli 2 porsi dan ini menu yang saya pesan menu nomor 5 catfish with spicy sauce and rice harganya Rp 54 jadi murah meriah banget itu pesanan saya sudah dimasakin sama ibunya biasanya kedai ini ada lebih dari 8 karyawan mungkin karena masih normal kali ya jadi karena pengelola kedai tau jadi hanya memperjakan 2 karyawan dan ini saya bayar pakai kartu kita lihat bonnya terbeli 50 baht dan masih nyisai 50 baht social distancing sign yep makanannya sudah jadi saya mau beli minuman dulu kita tinggalkan dulu makanannya disitu kita coba cari kedai minuman yang ada ini ada kedai semuanya serba teh sih di kedai ini menunya teh semua serba teh semua yang bedanya isian sama toppingnya saja teh semua teh sama kopi sih teh semua kopi semua karena kayaknya masih lama jadi saya putuskan untuk mencari tempat yang lain dulu seperti yang terlihat meja-meja untuk yang banyak orang masih ditutup yang dibuka hanya meja untuk 1-2 orang saja karena memang protokol normal disini seperti itu itu dan karena tidak banyak pilihan jadi saya putuskan kembali ke kedai yang awal tadi ini juga sama menurutnya serba teh jadi jadi kita kembali saja ke sini lagi yep mbaknya nanya saya pesen apa dan saya putuskan pesen tai tea saja ice milk tea kalau kalian tahu itu tai tea kalau disini memang itu teh khas ini harganya 25 baht 25 baht kalau dengan kurs rupiah terhadap baht sekarang mungkin sekitar 11.000an lah kita nunggu Andrian dulu untuk dilayani ini saya bayar 25 baht ini mbaknya tanya saya mau yang manis atau yang medium jadi saya jawab yang medium jadi disini kalau kalian memang penggila manis kalian bisa jawab manis tapi kalau kalian tidak suka manis jawab saja medium karena level lidahnya orang sini sama kita beda jadi level rasa mereka jauh lebih tinggi kalau kalian bilang manis disini bakal manis sekali kalau kalian bilang asem disini juga bakal asem sekali dan kalau asin juga asin sekali begitu pun juga dengan spicy kalau pedas ya pedas sekali ya udah jadi ini banyak ini saya minta maaf ke mbaknya tadi karena saya memvideokan aktivitas mereka sudah ada minuman sekarang tinggal makan jadi ini yang saya pesan tadi ini adalah lele yang di goreng kering sekali dikasih bubuk kare dan kare nya itu kare hijau dan rasanya itu khas daun jeruk dan ini isinya sudah diganti hanya ada lele dan kecang panjang kalau sebelumnya ada lele ada kecang panjang ada terong bulat-bulat itu yang terong belanda itu satu lagi saya lupa ada sayurannya karena udah lama ya 3 bulan lockdown saya ambil ke tempat ini dan saya juga kaget isinya dipangkas karena selesai makan sekarang kita ambil kembalian dulu tadi masih sisa 54 kan nah kita bisa ambil kembalinya disini sama seperti disitulah sama seperti di sama seperti di indonesia maksud saya dan masih sisa 54 nah itu di depan saya ada ladyboy yang pakai baju warna umur cantik banget saya tadinya mau belokin kamera ke arah yang semula cuma malu kelihatan norak banget karena makan sudah dan perut sudah kenyang sekarang saya mau ke grocery dulu untuk cari keperluan saya dari saya percepat karena jaraknya agak jauh dan tidak ada view yang menarik karena malnya juga masih sepi seperti ini hanya ada satu dua kalau di situasi normal ya sebelum covid kita jalan disini tentu sesak tidak hanya oleh warga lokal tapi juga oleh bule-bule kita sudah sampai di grocery saya ambil troli dulu jadi tujuan pertama saya kesini mau cari helm karena helm lama saya sudah rusak kita sudah sampai di outlet helm ini helm yang paling mahal dalam Rp199,4 dan modelnya biasa sih sama seperti helm helm S&E di sana tapi kualitasnya masih bagusan helm S&E yang di sana ini agak mendingan Rp599,4 dan ini saya cari yang paling murah yang paling murah yang paling murah Rp399,4 dan modelnya biasa sekali ini sekitar Rp160,000an model seperti ini kalau di Indonesia mungkin cuma sekitar Rp100,000an Rp110,000an tapi disini harganya rata-rata itu Rp160,000an sudah paling murah dan modelnya memang seperti ini tidak terlalu yang wah atau gimana model yang seperti ini saja harganya masih mahal sekarang sudah pusing saya cari ini saya nemu yang jarak Rp499,499 tapi di price tag nya ditulisnya 359 tapi tidak tahu nanti kita cek ulang saja jadi disini tuh kalian harus double check semua ya saya cari tugasnya dulu untuk memastikan apa harga yang tertera di price tag itu valid atau tidak soalnya biasanya kan banyak orang yang asal cobak ini saya ke emasnya ini harga sebenarnya berapa tapi emasnya agak kebingungan juga dia kurang yakin harganya berapa begitu saya bilang harganya Rp359 emasnya langsung panik jadi ini emasnya ngecek ulang ke mesin scanner harga dan setelah di cek ternyata harganya Rp499 bukannya Rp359 bukannya Rp359 jadi harganya Rp411 lah karena harganya segitu jadi jadi saya saya kembali lagi ke tempat helm mencoba cari pilihan mungkin ada yang lebih murah nih tadi harganya Rp359 di price tag tapi pas di scan di mesin sana harganya Rp499 jadi kalau di sini memang harus benar-benar double check semua jangan terpaku dan jangan sampai tertipu sama price tag sepertinya bagus cuma saya cari yang agak lebih murah kalau bagus-bagus itu saya nggak usah bukan karena hilang ya saya jarang sekali belum pernah kehilangan sesuatu di sini di sini nggak ada maling beda sama di sana saya masih mencoba mencari yang di bawah itu dan saya kesusahan di sini akhirnya karena saya udah kusim juga akhirnya saya kembali ke pilihan yang awal yang harga Rp499 tadi oke kita masukin dulu ke troli dan sekarang saya mau menuju ke tempat peralatan bayi karena ada titipan belanja untuk keperluan bayi ini nanti kalian lihat ya berapa harga barang-barang keperluan bayi disini kita udah sampai di tempat keperluan bayi tujuan tujuan pertama saya di area disini mencari celana bayi yang untuk 0 sampai 3 bulan kita cari yang warna putih ini ini 3 sampai 6 bulan kayaknya terlalu besar juga ini 2 set ya oh 9 sampai 12 bulan terlalu gede sih oke kita cari yang lebih kecilan untuk yang newborn sampai 3 bulan oke saya coba ke tempat yang berbeda tapi hanya sebatas itu saja yang untuk keperluan bayi kita kembali lagi kesini dan ini saya bingung menemukan mana yang untuk newborn sampai 3 bulan dan akhirnya namun ini nih yang 0 sampai 3 bulan ini nih 0 sampai 3 bulan tapi kalian lihat harganya ini hanya untuk celana saja modelnya seperti itu harganya Rp145.000 yup Rp145.000 hanya untuk satu celana ruang harganya Rp145.000 hampir Rp60.000 Rp60.000 lebih sih kalau dikurskan ke rupiah jadi ini sangat mahal untuk ukuran pakaian bayi apalagi bayi yang baru lahir ya dan ini saya juga masih mempertimbangkan mencoba mencari yang lebih murah nih kita lihat harganya di price tag Rp145.000 hanya untuk satu celana 0 sampai 3 bulan karena saya udah muter dan gak nemu yang lebih murah jadi terpaksa jadi terpaksa beli yang ini Rp60.000 itu kalau disitu udah dapat banyak pieces sih untuk celana bayi mungkin satu potong mungkin kalau celana seperti ini disitu mungkin cuma Rp15.000 kali ya paling mahal tapi disini hampir Rp70.000 dan ini saya beli tiga aja nanti kalau misalkan memang kurang ya beli lagi lah karena terbatas model dan warna juga karena harganya mahal juga sih jadi saya beli cuma tiga sanggila yang warna biru sama yang warna orange di sini seharusnya ya warna kuning sama biru ya saya ambil tiga potong jadi tiga ini habis sekitar 300 400 400 415 4 ya 435 4 3 pieces tiga potong celana kecil didi doang harganya Rp160.000 lebih it's fucking expensive kita masukin petroli karena udah dapet celana saya mau cek harga untuk gedongan juga sih kita lihat nanti harganya lebih mahal mana antara kita beli offline di tuku seperti ini ya saya tertarik melihat ini celana yang untuk ukuran agak gedean sedikit lebih murah dibanding dengan ukuran yang barulah ya ini nih coba kita lihat nih ini untuk baju cewek cewek satu setel ya ini atasan sama bawahan harganya Rp390.000 Rp394.000 satu setel itu aja untuk pakaian bayi harganya segitu Rp190.000 wow wow mahal banget oke kita lanjut lihat harga gedongan dulu saya kemarin sudah sempat ke sini dulu tidak kemarin juga jadi saya tidak lupa ini dia wow lihat kan harganya Rp807.000 hampir Rp365.000 hanya untuk gedongan ini kayaknya saya ambil opsi untuk beli online aja kayaknya sih di shopee atau di lazada mungkin jauh lebih murah menimbang harganya di sini sangat mahal ya ini tiba-tiba saya nyantol di gerai pusat ole-oleh saya mau kasih tunjuk ke kalian kalau kalian kesini mau cari ole-oleh buat keluarga atau temen mending beli toko seperti ini harganya relatif murah hanya Rp30.500 karena kalau kita beli di airport harganya bisa 5-7 kali lebih mahal jatuhnya lebih boros jadi mending sampai tindih datang ke tempat seperti ini buat beli ole-oleh sekarang ada di cashier saya mau bayar dulu kita lihat berapa nih yang kita habiskan hanya untuk 1 helm dan 3 potong celana bayi dan harga helmnya Rp 399.000 ini mbaknya nanyain kartu member jadi kalau kita punya member biasanya dapat potongan lebih ringan ini cuma berapa persen tidak banyak totalnya Rp 834 untuk 1 helm dan 3 potong celana oke saya bayar dulu pakai pecahan Rp 1000 pecahan terbesar disini ini dia kembaliannya thank you sekarang ini saya menuju ke tempat berikutnya untuk belanja ini itu keperluan rumah ya ambilkan buli di sebelah itu saya tidak niat di shoot nah ini saya mau kasih tunjuk kondisi bioskop disini ini major cineplex kondisinya seperti ini sepi sekali karena memang yang diputar hanya film lokal dan hanya ada 2 film 1 hari ini dan protokolnya itu jeda dari 1 kursi ke kursi yang lain ini harus di jarak 2 kursi kosong jadi 1 penonton 2 kursi kosong penonton lagi nah ini karena memang film lokal jadi ya gak terlalu tertarik buat nonton sih ini sekarang saya mau ke DIY sampai yep udah sampai saya taruh trollnya di luar seperti ini jadi disini tuh kalian gak usah khawatir kehilangan sesuatu ya disini tuh aman si saya tinggal begitu saja disitu dan seperti biasa kita mengisi buku kedatangan ini adalah protokol wajib saat normal hand sanitizer nya jangan lupa dan ini saya mau minta izin dulu ke penjaga tuku jadi boleh atau tidak kita ngevlog disini mainers itu sangat penting ya lebih baik meminta izin daripada meminta maaf di sini sebenarnya saya mau mencari ini sih mungkin di sini ada gimpal tapi ternyata gak ada ya fix gak ada ini hanya seperti holder terus tripod hanya itu aja yang saya cari gak ada ini saya masih coba untuk memastikan dan karena memang gak ada jadi langsung next ke tujuan berikutnya saya mau cari sepatu karena ini sudah mau musim hujan dan untuk merapikan sepatu juga sih sudah gak buat tempatnya kita cari tempat ragu saya lupa lupa ingat karena selama lockdown beberapa bulan dari sini kita di jalur yang tepat sorry ternyata salah ya ya ini ya di jalur yang tepat 4 rakspat nah kemarin saya tertarik sama ini sih ini dari kayu dan harganya itu cuma 99.4 hanya 40.000 ini ada tiga tiga lapis tiga susun tapi tiba-tiba mata saya teralihkan tertuju di tumpukan rak yang ada di bawahnya yang dari plastik sekarang saya kepikiran nanti mau mau naruh rak sepatunya di luar rumah jadi gak jadi lebih tahan lama sih kalau pakai plastik ini dia yang saya cari yang dari plastik sama harganya 99 baht tapi lebih efisien karena lebih ringan dari warna kayu ini saya pastikan dulu harganya jadi kalau kalian belanja di luar negeri dan gak bisa baca tulisannya cara terbaik itu kalian lihat angka-angka atau kode di barcode nya jadi tipsnya itu itu kalau gak bisa baca tulisannya kita cari angka yang sama di barcode nya ini pasti sama ini kita lihat 89 70 8 11 kita cari yang sama ini sama 89 70 11 perfect the same dan disini 4 lapis kayu tadi cuma 3 lapis yang kelas segini 4 lapis dengan harga yang sama ini saya mau cari belanjaan berikutnya saya mau cari semacam tupperware tapi bukan tupperware disini gak ada tupperware dan saya kelupakan belum cek harganya benar 90.94 atau tidak ini saya scan ulang ini mesin scan seperti ini kita lihat harganya berapa 4 99 dan ini adalah belanjaan saya yang terakhir habis ini yang saya cari udah ketemu di depan mata ini yang tutupnya warna merah marun ini dan habis ini langsung perjalanan pulang saya keluar dari mall ini karena ini udah belanjaan yang terakhir nanti di next video saya akan coba datang ke mall yang lain disini kita lihat apakah sama atau lebih ramai dari disini ya karena ini belanjaan terakhir saya siap-siap untuk pulang dulu ya kita sekarang perjalanan pulang dari mall dan kita udah tahu kondisi mallnya tadi ya seperti itu sepi sekali di bawah sepi di atas juga sepi ini saya cepat kan karena memang perjalanannya jauh nanti videonya akan kelamaan dan juga view di jalanan juga gak terlalu menarik karena pada saat normal saya betah sekali berkelihan di jalan raya karena pemandangannya bagus banyak bule-bule berkeliaran cantik-cantik kalau sekarang kosong sepi seperti ini jadi ya saya lost saja langsung menuju rumah suasananya hampir sama di sana sih yep ini sampai sudah di rumah terima kasih sudah menonton video ini sampai ketemu di video vlog berikutnya nanti kita akan vlog lagi masih di suasananya normal yang sama masih di negara yang sama ok bye-bye